Haleluya, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, Puji Tuhan hari ini kita mendapatkan kesempatan luar biasa daripada Tuhan, yaitu apa? Diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firmannya. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Injil Lukas Pasal 8 ayat yang ke-21 demikian. Tetapi ia menjawab mereka, Ibuku dan Saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudaraku dikasih Tuhan, mendengarkan firman dan melakukannya mendatangkan berkat luar biasa. Sejatinya ketika kita sedang mendengarkan firman Allah lalu melakukannya, kita sedang menjadi ibu dan saudara bagi Tuhan Yesus. Gambaran hubungan yang dekat antara Tuhan dengan siapapun para pendengar dan pelaku firman, maka sungguh berbahagialah mereka yang tekun mendengarkan dan melakukan firman Allah. Karena kebahagiaan yang demikian ini, maka perayaan di Turki Sabda menjadi penting dalam gereja. Melalui perayaan di Turki Sabda, kita diajak mendengarkan firman Tuhan dengan baik secara bersama-sama. Melalui sikap yang penuh hormat, maka kita pun menghormati Tuhan. Melalui Turki Sabda juga, kita diajak merenungkan firman dan meresapkan dalam hati. Dan berkat Turki Sabda ini, kita pun mendapatkan peluang yang baik untuk kemudian menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menikmati kebahagiaan hidup sebagai ibu dan saudara bagi Tuhan. Itu adalah sebuah kebahagiaan istimewa karena menjadi bagian orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena pentingnya perayaan di Turki Sabda, semestinya semakin melibatkan banyak orang sebagai pelayan Sabda. Misalnya, ada orang yang dengan sekenap hati melayani Sabda Tuhan dengan menjadi lektor atau pembacaan Kitab Suci. Ada juga yang melayani Sabda menjadi pemasmur untuk menanggapi pembacaan Kitab Suci. Dan bahkan banyak hal yang lain di dalam kehidupan kita sebagai pewarta-pewarta Sabda. Mari saudara kuindikasi Tuhan melalui perayaan di Turki Sabda di gereja. Kiranya semakin banyak orang yang berketetapan hati seperti pemasmur. Semoga kesejahteraan ada di dalammu. Marilah saudara ku, kita mendengarkan firman dan kemudian melakukannya. Karena dengan mendengarkan dan melakukannya, kita menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus itu sendiri. Mari saudara ku, kita mohon kekuatan dan kita mohon penertaan Tuhan. Bapak Surgawi pada kesempatan saat ini, kami mohon kekuatan daripadamu. Agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena dengan mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firmanmu, kami menjadi sahabat-sahabatmu. Kami rindu engkau pakai Tuhan, kami rindu hidup kami itu berbaharui. Dan kami rindu berkatmu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.